Saudara seorang sopir bus penumpang nyaris dihajar warga karena menabrak mobil di jalan raya Ngawi, Surabaya. Penumpang mobil dan warga marah karena sopir itu ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Penumpang sedan marah terhadap pengemudi bus yang menabrak mobilnya di pinggir jalan raya Ngawi, Surabaya. Tepatnya di desa Tambakromo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Beberapa warga di pinggir jalan marah dan berkerumun hendak menghajar sopir bus. Menghindari amuk warga, sang sopir berdali saat mundur ia tidak melihat ada mobil di belakangnya. Apalagi ia panik karena bus hendak nyungsep ke parit. Penumpang mobil dan warga marah karena kecelakaan itu terjadi akibat sang sopir ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Bahkan warga juga ada yang melempar bus dengan batu. Beruntung polisi datang mengamankan pengemudi bus ke kantor Polsek Geneng. Saya kan habis di tabrak, dilempar dari belakang itu tuh yang posisi belakang, ngempot lah ya. Terus aku kan turun, otomatisnya mobil berhenti, dia juga berhenti. Aku turun nyuruh sopirnya itu turun. Lama lah dia itu bablasin mobilnya ke belakang, mobilku didorong ke belakang. Terus akhirnya dia itu baru mau sisikan marker anubisnya itu, baru dia turun. Wah mundur terus mundurin mobil itu. Nah, dikira-kira. Mungkin perkiraannya dikira kita mau lari. Padahal kita sebenarnya cuma ngambil posisi apa, biar nggak lagi jalan. Jalan. Tapi ngenain mobil itu ya. Iya, nggak tahunya waktu kita ngambil mundur, mobil itu masih di belakang bis gitu. Oh, terus ngenain gitu ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum setelantas Polres Ngawi. Liriko Siono melaporkan dari Ngawi.